Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudar-saudaraku dimanapun berada Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah SWT Dahulu ada kisah dimana ada orang soleh yang begitu dekat dengan Raja Raja begitu seneng dengan orang soleh ini Apa yang disenengi ternyata orang soleh ini suka memberikan nasihat Nasihatnya sedikit tapi sungguh sangat bermakna Apa nasihat yang diberikan orang soleh ini kepada sang Raja Wahai sang Raja Jika ada orang yang berbuat baik kepadamu Maka balaslah kebaikan itu Tapi jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu Maka jangan kamu balas Karena kejahatan itu seperti menggali lubang untuk dirinya sendiri Ketika ketemu nasihat itulah yang diberikan orang soleh kepada Raja Bulan depan ketemu nasihat itu pulalah yang diberikan kepada sang Raja Tapi anehnya sang Raja begitu seneng bahagia Begitu akrab dengan orang soleh itu Gara-gara nasihat itu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ternyata Tapi ketika ada orang soleh ini dekatan dengan Raja Ternyata ada juga orang yang punya sifat iri dengki Dia berusaha menghasut Raja Bagaimana memisahkan orang soleh ini dengan sang Raja Maka orang yang punya sifat iri ini Dia pagi-pagi bergegas ke istana Dia berusaha semaksimal mungkin bertemu dengan Raja Ketika sudah ketemu dengan Raja Apa yang dikatakan kepada Raja Wahai sang Raja Kamu sungguh dekat dengan orang yang kamu anggap dia soleh Padahal dia itu ketika di luaran sana Dia itu selalu menggunjing sampeyan Dia selalu menghina sampeyan Dia mengatakan bahwa Bau mulutnya sampeyan itu sungguh teramat busuk Sang Raja mula-mula tidak percaya begitu saja Kenapa? Karena dia sudah meyakini bahwa Dia orang yang soleh Dia orang yang baik Dia yang suka memberikan nasihat Nasihatnya sedikit Tapi sungguh sangat masuk di akal Dan sungguh enak untuk dilaksanakan Tapi ketika orang yang punya sifat iri ini terus mendesaknya Bahwa orang itu jelek Orang itu bohong Dia hanya mencari muka di depan Raja Akhirnya sang Raja juga terpengaruh Lalu dia mengatakan kepada orang yang iri ini Wahai kamu Apa buktinya Bahwa orang soleh itu Dia menghinaku Dia tidak senang kepadaku Iya sang Raja Buktikan besok Kalau orang itu datang kemari Pasti kalau Raja memanggil mendekat Dia akan menutupi mulutnya Kenapa? Karena dia meyakini si yakin-yakinnya Bahwa bau mulut sang Raja Teramat busuk baunya Oke kata sang Raja Akan saya buktikan Kalau kamu tidak bisa membuktikan omonganmu Maka kamu yang akan saya berikan hukuman Siap sang Raja Kata orang yang iri itu Lalu apa yang dilakukan oleh orang iri ini? Ketika di pagi hari Orang soleh ini sudah Tahu jadwalnya Dia akan bertemu dengan sang Raja Ketika berada di depan rumah Orang yang punya sifat iri ini Memaksa kepada orang soleh ini Agar mampir dulu di rumahnya Ketika orang soleh ini sudah mau mampir di rumahnya Lalu diberikan sukuan makanan Apa yang diberikan makanannya? Ternyata disitu Didominasi dengan Apa namanya? Bawang putih Ini orang soleh berpikir Kalau makanan ini tidak saya makan Maka dianggap saya menghina tuan rumah Tapi kalau saya makan Bau saya ini pasti tidak enak Padahal Saya akan bertemu dengan Raja Sang punya rumah Yang punya sifat iri hati ini Begitu terus memaksa kepada orang soleh ini Agar memakan makanan Yang didominasi oleh bawang putih itu Akhirnya dengan sangat terpaksa Orang soleh itu pun Makan makanan yang disediakan Karena sudah selesai makan Dia segera pamit Dia lihat jam tangannya Ternyata jamnya sudah harus segera bertemu dengan Raja Sehingga dia tidak sempat pulang ke rumah lagi Untuk membersihkan mulutnya Yang bau bawang putih itu Maka sampai di istana Dia ketemu dengan Sang Raja Seperti biasanya Orang soleh ini memberikan nasihat kepada Sang Raja Wahai Raja Jika ada orang yang baik kepadamu Maka balaslah kebaikan itu Tapi jika ada orang yang jelek kepadamu Jangan engkau balas Karena hakikatnya dia sedang Menggali lubang Untuk dirinya sendiri Ketika nasihat itu sudah disampaikan Raja ingin membuktikan Omongan orang yang pernah melapor kepada dirinya Wahai Pak Kiai Mendekatlah kemari Oh tidak Sang Raja Mendekatlah kemari Wahai Pak Kiai Ketika Sudah dekat betul dengan Sang Raja Dia itu disuruh ngomong kembali Orang soleh itu disuruh ngomong kembali Kepada Sang Raja Untuk memberikan nasihat yang sama Ternyata apa yang dilakukan oleh orang soleh ini Ketika ngomong di hadapan Raja Dia menutupi mulutnya Dia berpikiran Kalau saya buka mulut saya Pasti Sang Raja Akan mencium mulut yang tidak harum dari saya Kemudian Sang Raja juga berpikir berbeda Oh Kiai ini benar Dia ketika berdekatan dengan saya Dia menutupi mulutnya Berarti apa yang dikatakan orang itu Dia berkata di luar Bahwa bau mulut saya busuk Itu sungguh benar Maka bergegas Sang Raja Masuk ke dalam kamar Menulis surat Kemudian dimasukkan ke dalam amplop Lalu amplop itu diberikan kepada orang soleh ini Apa yang dikatakan Raja kepada orang soleh ini Wahai Pak Kiai Saya minta tolong kepadamu Antarkan surat ini kepada Gubernur Jangan pernah kamu wakilkan kepada siapapun Kecuali engkau sendiri Yang datang kepada Gubernur Kiai ini langsung menjawab Siap Sang Raja Ketika di luar istana Orang yang punya sifat iri ini Ternyata sudah ada di situ Dia ingin mengetahui apa yang dilakukan Raja Orang soleh pun berbicara Saya dikasih surat Untuk diantarkan kepada Gubernur Orang yang punya sifat iri ini bertanya kembali Surat ini apakah ditulis Raja langsung Ya surat ini ditulis Raja langsung Maka orang yang punya sifat iri ini Merayu Pak Kiai ini Agar dia menyerahkan surat itu Supaya dia saja yang mengantarkan kepada Gubernur Apa yang terjadi Orang soleh ini kiranya mengalah Dia menyerahkan suratnya begitu saja Supaya diantarkan kepada Gubernur Atas perintah Sang Raja Setelah sampainya di depan Gubernur Orang yang punya sifat iri ini sudah Punya pikiran bahwa dia akan diberikan hadiah Dia akan diberikan sebuah Tanda kebesaran dari Sang Raja Karena surat ini ternyata yang nulis langsung Dari tangannya Raja Tapi ketika surat dibuka Gubernur tiba-tiba memanggil Al-Ghojo datang kemari Tebas leher orang ini Lalu dia begitu panik Ada apa ini Sang Gubernur Kenapa saya harus ditebas kepalanya Karena isi daripada surat ini Kamu harus dipenggal kepalanya Dia membela diri Wah tidak sebenarnya bukan saya Yang harus dipenggal Tapi Pak Kiai Tidak di dalam surat ini Dikatakan yang membawa surat Bukan ada namanya Lalu dengan secepat kilat Sang Gubernur pun memerintah Al-Ghojo Untuk menebas kepalanya Sekali pedang terayun Langsung kepalanya Terpisah daripadanya Ketika di pagi hari Maka Pak Kiai itu Kembali datang ke kerajaan Betapa kaget Sang Raja Kok masih hidup Pak Kiai Kok dia tidak terbunuh Padahal laporan daripada Gubernur Dia sudah membunuh orang yang Membawa surat Subhanallah Ternyata Apa yang disampaikan oleh orang soleh ini Bertahun-tahun lamanya Hari ini Sang Raja Membuktikan Omongan Orang soleh itu Wahai Raja Jika ada orang yang berbuat baik Kepadamu Maka balaslah Kebaikan itu Jika ada orang yang berbuat Jahat kepadamu Jangan engkau balas Karena dia sedang Menggali lubang Untuk dirinya Sendiri Jika kamu berbuat kebaikan Maka kebaikan itu adalah Untuk diri kamu sendiri Jika kamu berbuat kejahatan Maka kejahatan itu akan Berbalik kepada dirimu sendiri Barang siapa Yang berbuat kebaikan Walaupun sebici searuh pun Allah akan membalasnya Dan barang siapa Yang berbuat keburukan Kejahatan Walaupun sekecil searuh pun Allah juga akan membalasnya Akhir kata Janganlah pernah menyesal Berbuat kebaikan Menyesalah Tadkala Telah berbuat Kejahatan Akhiru kalam Wa wala'u wa'alam Itinashiratul mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!